Hai semua assalamualaikum berjumpa lagi di channel nari punya vlog di video kali ini saya akan membagikan ide jualan moda receh moda seuprit hasilnya selangit nah untuk satu resep ini hasilnya super duper banyak banget teman-teman dan anak-anak pastinya suka banget dengan cemilan yang satu ini nah buat teman-teman yang mau tau bagaimana cara saya membuat yuk simak terus videonya tapi sebelumnya jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara subscribe like komen channel nari punya vlog dan tekan tombol loncengnya juga ya agar kamu tidak ketinggalan resep-resep yang menarik dari saya terima kasih nambahan utama disini saya punya ubi madu ya teman-teman atau ubi jala gitu teman-teman yang madu gitu ini saya beli di kampung saya sendiri satu kilonya itu hanya 5.000 rupiah aja teman-teman nah kalau harganya mau merah banget seperti ini jadinya saya pengen buat kreasi ide jualan yang menguntungkan gitu ya teman-teman ini jangan lupa dikupas dulu ubinya lalu diucuci bersih ini dikukus hingga benar-benar matang nah kalau udah matang seperti ini angkat dan tiriskan nah dalam keadaan panas seperti ini langsung aja ditekan-tekan nah kalau udah matang itu lebih lembut gitu ya teman-teman ubinya jadinya ditekan-tekan aja menggunakan centong juga udah bisa lembut pokoknya ini dihancurkan hingga benar-benar halus nah kalau udah ditambahkan dengan gula pasir untuk gulanya ini saya pakai 4 sendok makan karena ini ubinya udah manis banget teman-teman lalu kasih sedikit garam dan juga vanili bubuk udah gitu aja bahan campurannya nanti ada tepung kanjinya juga ini bikinnya simple dan mudah banget teman-teman tapi bisa buat ide jualan kreatif dan anak-anak pasti suka dengan cemilan yang satu ini nah untuk 1 kilo ini saya tambahkan dengan 5 sendok makan tepung kanji 5 sendok makannya itu penuh ya teman-teman pokoknya dikira-kira aja hingga si adonannya ini tidak lengket banget ya teman-teman nah kurang lebih adonannya seperti ini ya teman-teman kalau udah gampang dibentuk berarti udah pas gak usah ditambahin dengan tepungnya lagi nah disini saya udah cuci tangan dengan bersih ini saya mau bulatin aja menggunakan tangan dibulat-bulat aja seperti ini ya teman-teman nah teman-teman bisa mau jualan lebih kreatif lagi dikasih coklat satunya bisa dijual 2 seribuan gitu ya teman-teman diisiin coklat atau vela gitu teman-teman pasti anak-anak lebih suka tapi saya karena lagi habis vela coklatnya di warung keada jadi ingin saya bulat-bulatin aja seperti ini nah kalau udah selesai tinggal digoreng untuk menggorengnya gunakan minyak panas gak apa-apa ini gak bakalan meletus ya teman-teman untuk apinya saya menggunakan api sedang ini digoreng hingga nanti warnanya kuning kecoklatan ya teman-teman atau hingga matang ini aromanya kalau udah matang seperti ini aromanya tuh wangi banget ya ubinya tuh berasa banget wangi banget pokoknya ini bikin lapar lagi nah ini saya mau goreng sebagian aja dulu ya teman-teman sisanya bisa disimpan di kulkas nah untuk cara packagingnya untuk cara menjualnya bisa menggunakan mika atau menggunakan plastik gitu ya teman-teman nah ini untuk satuannya ya teman-teman saya jual itu 2.23 biji nah kalau teman-teman mau dijual berapa bisa disesuaikan di tempat daerah teman-teman masing asing aja disesuaikan dengan harga jual harga modalnya gitu ya teman-teman nah untuk toppingnya saya menggunakan gula halus seperti ini aja teman-teman anak-anak udah suka banget dan ini recommended banget sih ya teman-teman karena anak-anak tuh sukanya tuh barang yang unik enak dan juga pastinya yang manis-manis gitu ya teman-teman untuk rasanya enak banget ya teman-teman ini namanya timus ya teman-teman tapi bikin kreatif dibikin bulat-bulat seperti ini anak-anak pasti suka banget jangan kan anak-anak ya teman-teman orang dewasa pun suka dengan cemilan yang ini ya teman-teman kalau teman-teman mau bikin status DWA di jamin larus manis apalagi dijual dalam keadaan panas-panas ya ini recommended banget oke teman-teman cukup sampai disini videonya semoga resep kali ini bermanfaat mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan saat membuat video sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati